Intro Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Wayan Supriyanta Maaf baju saya ini kuning, tapi hari ini kita mau bahas yang baju biru Nah, bahas tentang biografi singkat dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh Oke, ikutin ya Oke, top Surya Dharma Paloh Atau lebih dikenal dengan Surya Paloh Merupakan tokoh dari Partai Nasdem Surya Paloh dikenal sebagai pemilik Metro TV Dan media Indonesia Selain merupakan politisi di Partai Nasional Demokrat atau Nasdem Hingga kini eksistensinya masih diakui karena terus berkecimpung di dunia politik Dan memiliki sederet penghargaan Surya Paloh lahir di Kota Raja, Kota Banda Aceh Aceh, Indonesia pada tanggal 16 Juli 1951 Surya Paloh merupakan anak dari Muhammad Daud Paloh dan Nursia Ayah Surya Paloh merupakan polisi yang kerap berpindah tugas dari Talawi, Labuhan Ruku Asahan Ke Serbel Lawan Simal Lumun Dan lain sebagainya Ketika ayahnya pindah ke Terutung pada tahun 1967 Surya Paloh pun memilih pindah ke Medan Surya Paloh menikah dengan Rosita Barak Yang dikaruniai seorang anak bernama Prananda Surya Paloh Rosita Barak adalah anak sulung dari Omar Barak Sosok dari Samarinda yang menikahi perempuan dari Jepang Berkaitan dengan pendidikannya Surya Paloh mengenyam pendidikan di SMA Negeri Tujuh Medan Saat itu ia bersekolah sembari berdagang beragam barang dagangan Dagangan tersebut berupa teh, karung goni, ikan asin, dan lain sebagainya Yang diambil dari orang tauke dan segaligus gurunya di dunia usaha Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Sumatera Utara Atau USU, Fakultas Hukum Namun karena aktif berorganisasi Surya Paloh pun tidak menyelesaikan kuliah tersebut Selanjutnya ia pun pindah ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Di Universitas Islam Sumatera Utara Surya Paloh kerap terlibat dalam berbagai organisasi Dan jiwa kepemimpinan serta pendalaman di bidang politik pun terbentuk Surya Paloh bahkan membuat organisasi yang menentang kebijakan salah Dari pemerintah Ordo Lama Organisasi tersebut beberapa diantaranya Setelah itu Surya Paloh menjadi koordinator pemuda dan pelajar pada sekretariat bersama Golkar Tak hanya itu Surya Paloh juga mendirikan organisasi Putra Putri Abri Dan menjabat sebagai pimpinan PP Abri Sumatera Utara Berkaitan dengan karir bisnisnya Surya Paloh memulai dari berdagang kecil-kecilan saat sekolah Kemudian ia juga pernah bekerja sebagai manajer travel bureau Seulawah Air Service dan mengelola Wisma di Medan Tak hanya itu Surya Paloh juga pernah bekerja sebagai Direktur Utama PT Ika Diesel Bros Untuk menjalankan usaha distributor mobil Ford dan Volkswagen Kemudian Surya Paloh menjadi kuasa usaha Direksi Hotel Ika Doroi di Banda Aceh Sekaligus Direktur Link Up Choy Singapura yang merupakan industri perdagangan umum Karirnya melambung ketika Surya Paloh terjun ke bisnis penerbitan media Ia merasakan adanya tantangan di situ Dan ingin membuat perusahaan media yang sesuai dengan idealismenya Dan saat itu bertentangan dengan kehendak resim Ordo Baru Awalnya muncul surat kabar harian prioritas pada tanggal 2 Mei 1986 Surat kabar itu pun menjadi sorotan dan dikenal di berbagai daerah Namun prioritas tidak berlangsung hingga kini Karena surat izin usaha penerbitan pres dicabut pemerintah Pasalnya prioritas tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik Indonesia Meski demikian Surya Paloh tidak menyerah dan mendirikan majalah Pes Pista Yang bekerjasama dengan Dr. Andus T. Yausli Syah Pada tahun 1989 Untuk mengelola media Indonesia Media Indonesia pun diboyong ke gedung prioritas Yang mengajak bekerjasama dengan 10 penerbit daerah Dari Sulawesi, Sumatera, Bali, dan lain sebagainya Surya Paloh pun bersemangat mendirikan bisnis ini Karena kualitasnya yang baik, tajam, kritis, dan disukai oleh masyarakat Ancamannya pun bukan lagi kebangkrutan Melainkan pemberendelan pemerintah Surya Paloh dikenal sebagai pebisnis di bidang pres Yang berjuang untuk kebebasan pres di era Soeharto Kebebasan itu pun semakin terbuka saat Soeharto tumbang Dan ia membuat kanal berita yakni Metro TV Metro TV adalah stasiun televisi berita yang pertama di Indonesia Bahkan termasuk televisi pertama dengan siaran 24 jam non-stop Siarannya dikenal sebagai berita yang tajam, aktual, terpercaya, kritis terhadap pemerintah Saat ini bahkan termasuk pihak yang masuk dalam konten berita media Indonesia Yang kini menjadi salah satu koran terkemuka di Indonesia Selain itu, Surya Paloh juga mendirikan nasional demokrasi Awalnya Nasdem yang berdiri pada tanggal 1 Februari 2010 Tidak bermaksud menjadi partai Namun kemudian keputusan itu berubah pada tanggal 26 Juli 2011 Yang berubah menjadi partai politik dan mengikuti pemilu 2014 Surya Paloh pindah dari Sumatera ke Jakarta Karena aktivitas politiknya Surya Paloh menjadi anggota MPR pada tahun 1977 hingga 1982 Dan 1982 hingga 1987 Selama hidupnya, Surya Paloh memiliki beragam penghargaan dan kehormatan Surya Paloh mendapatkan Honorary Professorship dari Beijing Foreign Studies Universitas pada tahun 2014 Dan dokter honoris kausa di bidang sosiologi politik dari PISIP Universitas Prawijaya Saat ini, Surya Paloh memimpin salah satu partai terbesar di Indonesia Menjadi ketua umum dari Partai Nasdem Yang akan berkompetisi mengikuti Pilpres 2024 Dan sudah memiliki calon presiden Bernama Anis Rasid Baswedan Dengan dukungan dari Partai Demokrat dan Partai PKS Itulah biografi singkat dari Surya Paloh Semoga beliau selalu sehat, panjang umur Sehingga semakin berkarya buat bangsa dan negara Indonesia Terima kasih buat sahabat-sahabatku semua yang sudah menonton Semoga video ini bermanfaat Bermanfaat Jangan lupa ya Like, Comment, dan Subscribe-nya ya Sehingga channel ini bisa tumbuh Seperti channel Youtube lainnya Terima kasih See you at the top Sampai ketemu di puncak Top Sampai ketemu di puncak Sampai ketemu di puncak Jangan lupa ya Terima kasih